Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Teguh di Kumiler, Kumiler di Gengiler, yuk makan yuk Oke guys, kali ini gue lagi ada di daerah Jakarta, tepatnya itu di Karanganyar, nah ini depannya Masjid Gami Al-Hayah Nah di belakang gue ini gue mau cobain, wah, Istanbul, Turki, kebab, waduh mantap nih yang jualan tuh dia tuh orangnya tuh Orang Turki asli guys, tinggi banget, setiap perasaannya langsungnya kita cobainnya makan yuk Wah, ditemenin lagi sama Bang Pras, jajanan rakyat, ayo jajan, jangan lupa subscribe guys Terima kasih, subscribe ya, ayo jajan Hehehe, uh oh Oke guys, ini dia nih, wah Ini sama yang jualan, ini tinggi banget nih guys, boleh kenangan nih Bang? Eh, aku panggilnya Bang apa-apa nih? Iya boleh-boleh, Bang aja Bang, ini aslinya asli mana sih? Saya asli Turki Wuh, Turki, Masya Allah Kebabnya juga Turki Kebabnya Turki, wah Dengan siapa nih? Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa, panggilannya Bang Tova Tova? boleh-boleh Bang Tova, wah ini dia nih ya? Ukuran kecil 2 Satu aja Satu, oke Ini adonannya nih ya? Adonannya guys Adonannya langsung bikin Langsung bikin Yang spesial berarti yang? Iya, isinya sama sih Sama ya? Mungkin paling bikin kenyan, ukuran besar kan ya Oh gitu Oke Kita mau coba yang besar Bang Oke crashing mereka Bang Bang selamat menikmati selamat menikmati berarti ini cabang ke? ini yang pertama udah ada cabang belum? udah ada cabang? sekarang urus yang ke-12 yang ke-12 yang ke-12? gua mau di belakang Plaza Indonesia yang arah Tambing City sama mau buka di Bekasi oh berarti ini bisa purchase ini guys ya? iya, udah disini 5 tahun saya ini udah 5 tahun, kalau bukanya dari jam berapa nih? saya buka dari sini jam saya sih ke sini jam 2 karena kita siap-siap rumah yang lama jam 2? ya tapi udah gini udah matang jam setengah 5 paling telat jam 5 jam 5 udah bisa jualan? iya tutupnya jam? tergantung abisnya bisa jam 10 bisa jam 12 oh kira-kira jam berapa? jam 10-an kali ya? 10-11 jam 10-11 ini yang membedakan nih kebab ini Istanbul Kepas ini sama kebab yang lain apa nih? kalau kebedaannya kita kulitnya semuanya bikin sendiri kulit sendiri? dan kulitnya ini gak ada pengawetnya oke dan kalau ini hari ini gak habis besok saya gak pakai oh langsung diapain tuh? dibuang apa gak? iya mungkin untuk kita bisa makan makan sendiri? buang? tapi untuk besok gak pernah pakai gak dijual lagi buat orang ya? iya gak jual kemudian sama ayam atau dagingnya itu beda ya? ini kalau kebatu ke Asia ada sapi sama ayam ayam kalau sapi harganya lumayan tinggi saya biasa ada sapi hari ini belum bikin kalau sapi biasa 30 ribuan kalau ayam harganya 20 ribu, 15 ribu sampai 9 ribu pun ada jadi untuk pasar Indonesia ya lebih cocok ayam ayam ya dan saya bikin sapi itu bukan daging merah sapinya dari daging pilat bukan daging gilin oh gitu dan di dalam sapi di dalam ayam rempah-rempahnya itu dari Turki sebagainya semua? oh sebagiannya? oke siap jadi emang bener-bener asli nah kita biasa uniknya sapu ini nih biasa orang suka karena kulitnya langsung bikin ya pasti ada bekas terigu oke aku pakai semua? apa? pakai semua? pakai semua? pakai keju ya? pedas oke pakai lampu habis kalian kok diminum kan? ya pakai lampu habis yang uniknya ini kari ini sausnya nih ya? saus kari ini saus kari rempah-rempahnya sebagai dari Turki ini wah ini bumbu rasnya nih guys saus rasnya biasa kalau orang sering beli disini pasti bumbu ini minta lebih biang oh gitu? biang 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 nggak apa-apa ya? nggak apa-apa berarti ini sekarang baunya ayam ya? iya hari ini bikin pakai ayam ini juga ayamnya bukan ayam gilin ya lihat dari sini ketahuan daging pilat oh pilat semua ya? iya jadi murni nah daging ini juga saya nggak pernah pakai besok habis sudah ya? sehari habis gitu? apa? sehari habis sehari habis iya biasa habis tinggal cincang disini iya 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 Kalau aslinya gak pake keju Aslinya gak pake keju Gak usah, kita pernah naik Pengen tau rasanya Keju gak bo Gak usah Keju Kalau ini biasa, yang paling enaknya apa tau Apa? Kalau gak enak gak bayar Oh gitu? Iya Gak ada yang berani ngomong gak enak masalah Kalau kadang, contoh Pasti lama kita pas lagi rame beli Kulit kita ini pahit atau Oh gitu Nanti saya pasti diganti atau duitnya kembalin Oke 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 Jadi harus puas Ini kebabnya Oke siap Oke guys, nih pesanan kita udah jadi Waduh Langsung kita coba nyimak 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 Bismillah Wow Sausnya beda nih Sausnya itu Rasanya ada Asam Manis Wangi lemparung Sajinya gak saran Bagi lagi Jadi proses pembuatannya juga Itu dari awal dia Dari adonannya Dipipihin ya Mulai-mulai kayak pizza gitu Habis itu dibakar dulu Kemudian Ayamnya dicincang-cincang Masukin ke kulitnya ini guys Jajanan lagi ngeliput tuh Tidak kelihatan tapi Ini yang jualan tinggi banget Berapa kali tuh gue ngomong tinggi Ngomong tinggi banget guys Dan tebabnya ini mantepat Hmm 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 ini sesuap lagi guys saya kan udah tinggal 10 tahun di Indonesia di Indonesia 10 tahun? kalau orang Indonesia ini orang Turki tahu 2 macam satu nya bilang Turki turunang kidul apa tuh? turunang kidul ya Turki turunang kidul, satu lagi nya bilang kebap kebap sama Turki turunang kidul? turunang kidul nya udah gak bisa karena udah turun sendiri oke, siap jadi paling bisanya mungkin kebap doang ya kebap doang karena beneran dulu saya punya usaha beda yang lumayan lancar juga tapi dari teman-teman semua bilang kenapa gak jualan kebap gitu? iya jadi akhirnya coba coba ya? alhamdulillah alhamdulillah udah berapa tahun ini kebap Istanbul ini? di sini 5 tahun ini 5 tahun? iya ini kalau boleh tahu nih per hari nih untuk daging ayam ini biasanya daging ayam kan? iya ini daging ayam ini berapa kilo nih? 6 kilo 6 kilo sehari habis? iya sehari 6 kilo ini habis biasa habis di sini alhamdulillah ya oke bang Musopah makasih banyak nih sama-sama dan kita udah ngerasain rasanya wah yahud banget yahud hahaha emang ee rempah-rempahnya khas yang dari Turki rempah-rempahnya boleh gak kasih tau rahasianya apa sih? coca-cola kalah biasa rahasianya ini apa? coca-cola kalah rahasianya kebap ini coca-cola kalah kita tahu ya kan coca-cola 2-3 orang tahu oke ya saya sih bikin rahasianya tapi saya bisa jamin ini bahan-bahannya sama sekali gak ada pengawet atau udah pakai 2 hari gak ada orang hamil atau anak kecil atau punya penyakit apa-apa gak masalah gak masalah ya karena istri saya pun hamil maka saya tenang saya kasih suruh makan karena untuk kesehatan bagus lah murni berarti ini kualitasnya terjaga nih? iya oke oke terima kasih banyak untuk rasanya mantap kebapnya semoga tambah laris banyak rezekinya dan sehat selalu oke terima kasih assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh sip